Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai Bansos Corona Yang hari-hari ini menjadi perbincangan masyarakat Karena berdasarkan laporan Dari Koran Tempo Disana menyebutkan Adam-Adam Sosok nyonya yang ikut bermain Dalam korupsi Bansos Namun sampai hari ini KPK belum juga memanggil Sosok yang dimaksud oleh Koran Tempo yaitu si Madam Nyonya besar Tetapi sebenarnya kemarin sudah disebut Bahwa nyonya besar itu ada di Elitnya PDIP Tetapi sampai hari ini juga Belum dipanggil siapa itu nyonya besar Hanya menyebut Bahwa ini adalah elit dari PDIP Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita coba melihat Berita terkait korupsi Bansos yang melibatkan Madam Ini dari CNN Indonesia Di CNN Indonesia ini teman-teman hari ini Pia Maki Masyarakat anti korupsi ini meminta Sosok Madam itu untuk tampil ke publik Untuk tampil datang ke KPK Untuk menjelaskan terkait Namanya yang disebut-sebut Ini menerima aliran dana Bansos Bansos COVID-19 Ini nama itu disebut Tetapi sampai hari ini memang Belum muncul sosok Madam itu Makanya ini sebuah challenge Dari Maki Masyarakat anti korupsi Boyamin Saiman Meminta kepada sosok Madam itu Untuk datang ke KPK Untuk memberikan klarifikasi Untuk memberikan penjelasan Mengenai dirinya yang disebut-sebut Di media sosial Bahwa dirinya itu terlibat Dalam korupsi Bansos Makanya ini meminta Dari Maki Supaya hadir Itu yang disebut Si Madam itu Teman-teman Kita baca beritanya Dari CNN Indonesia Maki tantang Madam Kasus korupsi Bansos Berani datangi KPK Ini sebuah challenge Dari Maki teman-teman Koordinator masyarakat Anti korupsi Indonesia Maki Boyamin Saiman Meminta Komisi pemberantasan korupsi KPK Memanggil sejumlah pihak Yang diduga Terkait Dugaan korupsi Bansos Untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 Pernyataan itu disampaikan Boyamin Menindaklanjuti laporan Kurantempo Perihal Madam Bansos Dan munculnya Dua nama Yang merupakan Kader PDIP Herman Heri Dan Ehsan Yunus Soal Madam Boyamin juga menantang Keberanian sosok tersebut Untuk tampil Nah ini teman-teman Yang disampaikan oleh Boyamin Ternyata ada Dua Anggota DPR Yang ini juga Terlibat dalam Persoalan Bansos Corona Ini Dia adalah Herman Heri Dan Ehsan Yunus Yang dua-duanya Ini adalah Kader dari PDIP Dan pihak Boyamin Juga menantang Sosok Madam Yang disebut Korantempo itu Supaya datang Supaya Hadir di KPK Untuk menjelaskan Itu semua Sekarang Semua yang diduga Terkait Dipanggil Diminta keterangan Setidak-tiraknya Sebagai saksi Siapapun itu Kata Boyamin Melalui pesan suara Senin 25 Januari 2021 Ia menilai Pemeriksaan Terhadap pihak Yang disinggung Memiliki keterlibatan Dalam perkara Bertujuan untuk Membuat Terang peristiwa Sementara itu Lanjut Boyamin Pemeriksaan Juga menjadi Sarana penting Bagi pihak-pihak Yang diduga terlibat Untuk memberikan Klarifikasi Jadi yang diminta Boyamin Saiman itu Pihak-pihak Yang disebut Oleh publik Oleh masyarakat Termasuk Korantempo Menyebut Madam Ini supaya Datang ke KPK Untuk menjadi Saksi Atau Memberikan Klarifikasi Dan kalau Seandainya tidak Datang Tentu KPK Harusnya Memeriksa Sosok Madam itu Jadi jangan Hanya menjadi Perbicaraan Di masyarakat Tanpa Tahu Posisi Tanpa Tahu Apa yang Dia lakukan Dalam Koalisi Bansos Corona itu Jadi sebaiknya Memang KPK Memanggil Kalau Sosok Madam Itu Tidak Datang Ke KPK Dan Juga Bagi Madam Sendiri Sarana Yang Bagus Kalau Tidak Bersalah Datangi Ke KPK Kalau Perlu Tidak Menunggu Panggilan Untuk Menjelaskan Semua Hal Imbuhnya Sementara Itu Peneliti Indonesia Corruption Watch Atau ICW Kurnia Ramadana Mendesan Lembaga Antiraswah Untuk Segera Menintak Lanjuti Informasi Berial Dugaan Ketalibatan Politikus Dalam Perkara Yang Menjerat Ex Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ICW Mendesan KPK Untuk Menintak Lanjuti Temuan-temuan Yang Saat Ini Berkembang Di Tengah Masyarakat Pujab Kurnia Jadi ICW Ini Minta Supaya KPK Menintak Lanjuti Nama-nama Yang Sudah Disebut Demedia Jadi Nama-nama Itu Harus Segera Diperiksa Jadi Diminta Untuk KPK Untuk Segera Melakukan Itu Karena Biar Tidak Menjadi Rumor Tidak Menjadi Fitnah Apalagi Sosok Madam Ini Menjadi Kata Kunci Yang Bisa Membuka Kotak Pandora Siapa-siapa Terlibat Dalam Kasus Korupsi Bansos Yang Ini Menjerat Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara Jangan Sampai Yang Lain Ini Menerima Duitnya Menerima Dana Haramnya Sementara Mereka Bebas Dan Juliari Batubara Harus Menanggung Sendiri Terkait Dosa-dosa Yang Ia Lakukan Padahal Dosa Itu Tidak Hanya Dia Yang Melakukan Tetapi Juga Beberapa Orang Karena Prinsip Korupsi Itu Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Karena Ini Menyangkut Anggaran Tentu Ada Orang Lain Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi Itu Menurut Dia Hal Tersebut Penting Sebagai Bentuk Keseriusan KPK Dalam Menangani Suatu Perkara Sebab Ia Berpendapat Bahwa KPK Saat Ini Terkesan Sulit Memproses Politikus Yang Berasal Dari Partai Penguasa Itu Kesan KPK Ini Seakan Sulit Menerobos Barikade Partai Penguasa Jika Melakukan Korupsi Salah Satu Contohnya Adalah Kemarin Pergantian Antarwaktu Di PDIP Yang Melibatkan Harun Masiku Yang Sampai Hari Ini Harun Masiku Tidak Bisa Ditangkap Oleh KPK Ini Sudah Lama Ini Belum Bisa Ditangkap Oleh KPK Harun Masiku Adalah Kader Dari PDI Perjuangan Jadi Ini Yang Menjadi Bahwa Seolah Sulit Untuk Menangani Kasus Korupsi Dari Partai Penguasa Ia Lantas Memberi Contoh Dalam Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Penetapan Pergantian Antarwaktu PAW Anggota DPR Periode 2019 2024 Yang Menjerat Ex Kader PDIP Harun Masiku Hingga Saat Ini Ujar Kurnia KPK Tidak Kunjung Menggeledah Kantor PDIP Yang Sebelumnya Direncanakan Untuk Disekel Kembali Memang Ada Keinginan Dari KPK Untuk Mensekel Kantor PDIP Tetapi Sampai Hari Ini Belum Dilakukan Pihak KPK Kejadian Ini Menjadikan Publik Khawatir KPK Hanya Mampu Membongkar Namun Tidak Menuntaskan Praktek Korupsi Bantuan Sosial Yang Telah Melibatkan Mantan Menteri Sosial Judari Peter Batubara Pungkasnya Kemudian Teman-teman Berdasarkan Laporan Investigasi Koran Tempo Sejumlah Politikus BDIP Diduga Terlibat Selain Juliari Ada Nama Herman Heri Dan Ehsan Yunus Yang Notaben Merupakan Anggota DPR Jadi Ini Korupsi Diseputar Kader Kader BDIP Disebutkan Bahwa Jatah Kuota 1,3 Juta Paket Bansos Diberikan Kepada Herman Dan Ehsan Perusahaan Yang Terafiliasi Dengan Herman Memperoleh 1 Juta Paket Sedangkan Sisanya Untuk Perusahaan Yang Berafiliasi Dengan Ehsan Dalam Temuan Awal KPK Juliari Diduga Menerima V10.000 Dari Setiap Bansos Jadi Dalam Setiap Paket Juliari Total Uang Yang Diterima Mencapai 17 Miliar Dari Dua Paket Pelaksanaan Bantuan Kuota Paket Yang Diberi Herman Dan Esan Tidak Kena Potongan Karena Ada Bagian Dari Madam Mengacu Keseorang Petinggi Partai Berloko Banteng Tersebut Jadi Ini Sosok Madam Ini Menerima Aliran Dana Aliran Dana Bansos Ini Pelaksana Tugas Juli Bicara Penintakan KPK Alif Fikri Menegaskan Penyidik Bakal Mendalami Setiap Informasi Yang Berkaitan Dengan Penanganan Perkarapan Sos Satu Di Antara Sejumlah Upaya Dilakukan Jelas Dia Adalah Melalui Pemeriksaan Terhadap Saksi Saksi Pada Prinsipnya Segala Informasi Yang Berkembang Yang Kami Terima Yang Ada Hubungan Dengan Perkara Yang Sedang Dilakukan Penyidikan Ini Tentu Akan Dikembangkan Lebih Lanjut Dengan Mengkonfirmasi Kepada Para Saksi Tegas Ali Jadi Menurut KPK Ini Teman-teman Informasi Yang Datang Dari Masyarakat Ini Akan Ditintak Lanjuti Dengan Cara Dipanggil Sebagai Saksi Untuk Bisa Memberikan Informasi Yang Lebih Detail Mengenai Kasus Korupsi Bantos Itu Dan Bagaimana Teman-teman Pendapat Dari PDIP Sendiri Politikus PDIP Hinderawan Supratekno Pun Sudah Angkat Bicara Soal Madam Dalam Kasus Dukaan Rasuah Bansos Ini Ia Menyatakan Bahwa Hal Yang Terah Masuk Dalam Ranah Hukum Harus Dikontruksi Secara Hukum Menurutnya Bila Hal Yang Berada Di Ranah Hukum Dibumbui Dengan Kontruksi Politik Maka Bisa Menjadi Fitnah Intinya Kalau Sudah Masuk Ranah Hukum Kontruksinya Harus Kontruksi Dengan Spekulasi Dan Ilusi Narasi Maka Akan Terpelanting Menjadi Untain Fitnah Kata Hindrawan Lewat Pesan Singkat Kepada CNN Indonesia Kom Senen 25 Januari 2021 Nah Itu Terkait Korupsi Bansos Yang Cukup Menarik Karena Di dalam Korupsi Bansos Disebut Ada Nam Madam Siapa Itu Madam Yang Sampai Hari Ini Memang Belum Dipanggil Oleh Pihak KPK Karena Ini Penting Sesuatu Nama Tentu Ini Harus Dita Lanjuti Karena Nama Itu Dikaitkan Dengan Korupsi Bansos Yang Sementara Ini Pelakunya Yaitu Juli Peter Batubara Sudah Ditahan Oleh KPK Tinggal Nama Nama Lain Ini Yang Harusnya Dipanggil Oleh Pihak KPK Jadi Jangan Sampai Seperti Yang Dikatakan Oleh ICW Terkesan KPK Itu Sulit Untuk Menangani Terjadi Jadi KPK Harus Memandang Bahwa Ini Adalah Grand Design Korupsi Bansos Ini Tidak Dilakukan Oleh Satu Orang Tetapi Oleh Beberapa Orang Karena Itu Perlu Dikembangkan Lagi Nama Nama Lain Siapa Yang Terlibat Dalam Bansos Itu Dan Nama Yang Penting Yang Sering Disebut Adalah Madame Sosok Madame Siapa Sosok Madame Ini Inilah Yang Menjadi Pertanyaan Publik Karena Itu Boyamin Saiman Dari Maki Ini Membuat Challenge Membuat Tantangan Kepada Sosok Madame Itu Untuk Datangi Ke KPK Supaya Jelaskan Apakah Dirinya Terlibat Korupsi Atau Tidak Nah Jangan Bersembunyi Di rumah Jangan Seolah Tidak Tahu Bahwa Namanya Hari Ini Sedang Disebut Oleh Banyak Orang Sosok Madame Itu Jadi Tantangan Dari Boyamin Saiman Ini Berani Tidak Dan Mendatangi KPK Untuk Menjelaskan Persoalan Korupsi Bansos Ini Itulah Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Memangun Channel Ini Menjadi Sub indo by broth3rmax